Ini masih polos, ikan green base. Ikan ini bukannya nyendok lagi, ya kan? Cenderung ke arah sumo. Ini merahnya... Dayung lebih panjang ya ini? Iya, dayung lebih panjang. Terus base warnanya... Sama. Sama ya, rata-rata. Karena bos Erik bilang anatominya ini dibanding yang lain rata-rata. Dari sumutnya udah beda, ini ngaceng ya bro. Aduh! Ngaceng ya? Selaputnya belum diteming ini. Selaput ditutup insangnya. Tapi jangan khawatir, ini bentar aja sih. Dia ngutup lagi. Halo, kembali lagi bersama saya Erik. Di Red Promosis Aquatic, spesialis arowana spread promo setiap hari. Jadi masih ada beberapa ikan yang kita belum liput. Jadi rencananya kita liput supaya kita bisa lihat perbandingannya. Nanti setelah kita tanning ini, ikannya belum ditanning. Yang kita liput sekarang. Dan yang belum ditanning kita buat dua video, bos. Karena ini ada kiri-kanan. Kalau kita bikin satu video, nanti mengingatnya akan lupa para penonton kita. Biar tahu. Kita sebutin nomor aquariumnya. Ini ada berapa ikan, bos? Satu, dua, tiga, empat, lima. Enggak, enggak ini bawah ini, yang kanan. Yang kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Mungkin itu enggak ya? Ini bukan, ini anak-anikan. Ini enggak ya? Belum diambil. Itu? Yang ini belum. Termasuk belum ada ikan? Belum. Ini ya? Ini udah belum ya? Kayaknya sih belum, tapi ada ini ya? Apa? Ijau-ijau-ijau itu ya? Iya. Mungkin nanti yang kita kasih lihat sini, bro. Yang betul-betul masih polosan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nanti videonya satu lagi yang di sebelah. Sekarang kita mulai bahas dari tank B-11. Ini size-nya sudah masuk tiga puluh, tiga lima ap ini. Tiga lima ap. 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 Ini masih polos. Ikan green based. Ikan ini bukannya nyendok lagi. Iya kan? Cenderung ke arah sumo. Nukuknya beda. Tapi kita belum bisa bilang ini sumo. Belum. Belum. Kalau menurut saya sih proporsional. Proporsional. Iya, lihat ya. Ini A berapa, bos? A 80. A 80. Perhatikan nomor B-11. Terus ada B-12. Size ikan sama. Sama. Potensi warna merahnya. Kalau kita lihat dengan yang B-11. Kayaknya lebih matang di sini. Iya. Untuk saat ini ya? Untuk saat ini. Nanti kita lihat. Terus base warnanya. Ini masih kuat. Tapi ini lebih shining aja. Ini lebih shining. Iya. Lebih shining. Iya. A 80. A 80. Kita lihat. Bos, nanti kalau udah di training terus bagus masih A 80 juga. Sama aja lah. Sama. Sama aja. Sama aja gak tau nih malam Jumat gimana ceritanya. Ada B-13. B-13. Ini kan bodi kotak. Ekor. Ekor floss. Cuma bibir habis oprek belum merapi-rapi amat. Merahnya. Wah serem. Iya. Ini merahnya serem. Iya. Ini merahnya. Dayung lebih panjang ya ini. Iya. Dayung lebih panjang. Terus base warnanya. Sama. Sama ya. Rata-rata green base gitu. Tapi masing-masing. Kan ternyata shiningnya beda. Terus ada di tank B-14. Ini agak tinggi sedikit. Karena memang dari anatominya ya. Bentar. Ini terlihat green base. Metallicnya. Shining juga. Warna merahnya. Dibanding yang tadi. Tiga ikan itu. Mungkin yang B-11 itu. Yang paling-paling. Merah. Tapi ini lebih mahal. Kenapa? Bentar. Bentar. Karena bos Erik bilang anatominya ini. Dibanding yang lain rata-rata. Dari sumutnya udah beda. Ini ngaceng ya bro. Aduh. Ngaceng ya. Ya sorry nih. Kita jangan-jangan berpikir. Negatif lu bro. Kerasnya beda ini kayaknya. Tuh sumutnya beda dia. Tapi ini udah tanning sih. 2 hari. Oh ini udah tanning 2 hari? Tanning 2 hari. Itu ringnya udah mulai-mulai tipis-tipis. Iya. Ternyata udah 2 hari. Tapi baru percobaan. Karena di atasnya belum pecah ring sih. Belum. Belum 34 hari lagi nanti kita lihat. Seminggu depan kita lihat. Ini B-14. Ini A berapa bos? A-10. A-100. Oh ini A-100 ya. A-100. Sebentar yang sebelah kanan kita habiskan bos. Satu ikan lagi. B-35. Biar enak kita nandainya. B-35. Ini habis kita buang selaputnya. Belum ditanding ini. Selaput ditutupin sangnya. Tapi jangan khawatir ini bentar aja sih. Dia ngutup lagi. Badan kotak banget. Ini udah pecah ring nih loh. Tuh. Wihihi. Terus soal dayung. Saya jarang kalau main urut-urut. Saya agak jarang. Wihihi. Ini si aningnya dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini juaranya. Ini. Tau kan. Ini juaranya. Juaranya. Sekarang kita tanya A berapa? A-80. Aku hanya ngajar. Jadi gini bro. Ini kembali. Kita harus banyak belajar. Bersama bos Erik tentunya. Kita diskusi. Kenapa? Ini A-80. Di antara A-80. 1, 2, 3, 4. Gue. Gue paling suka yang ini. Memang masing-masing kan punya potensi. Terus. Ketika dibandingkan dengan yang A-100 sekalipun. Sorry kita balik lagi ke atas. Tetap gue pilih yang mono. Lebih kotak ya. Dia tau bro padahal. Tapi dia kadang-kadang masalah A-A itu saya nyebut aja. Saya nyebut aja. Terus. Apakah nanti ketika lu WhatsApp akan berubah enggak? Lu ingetin aja nama petainya. Enggak akan. Jadi itulah asiknya ketika kita bergaul. Dengan. Cuma gini. Cuma gini. A-14 ini. Kalau saya nge-keep ini. Ini saya tahu potensi kedepannya akan seperti apa. Ini akan jauh lebih bagus. Terus dibanding yang di bawah. Pada akhirnya. Dia yang bongkar sendiri bro. Dari tadi gue panjang-panjang. Karena dia agak malu-malu dia. Akan lebih banyak. Jadi kita naik ke video. Tantangan kita buat bos Erik. Sekeren apa nanti hasilnya ketika pakai lampu tanning sendiri. Dan kita kasih waktu seminggu. Oke. Oke berani. Oke berarti saya sih terbatas lampu tanningnya. Jadi yang ini yang di tanning saya copot. Jadi saya tanning ke yang ini. Ya pokoknya dengan cara yang sederhana. Potensinya berubah seperti apa. Akan kita coba. Betul. Kemampuan dari bos Erik ini dalam merawat arowana. Sifirat Formosius Aquatic. Spesialis arowana spread. Formosibari.